Hai, jumpa lagi bersama saya Viti Joe Saat ini saya lagi berada di klinik hewan PDHB alam sutra Lagi bawa Fluffy kembali ya Untuk suntik skabies yang kedua kalinya Tapi kali ini saya bukan mau bicara tentang Fluffy Tapi bicara tentang apa yang bisa kita lakukan Untuk anak-anak kaki empat di jalanan Oke ikuti saya terus Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah saat ini kita berada di lorong ya Di lorong ruko-ruko Di pinggir ruko-ruko alam sutra Dekat PDHB ya Nah di lorong ini Lihat ada kucing-kucing tidur disini Karena ada beberapa pet shop Nah Mereka ini disediain makanan disini Dan sore Kenapa mereka tunggu-tunggu disini Hidur disini Nah itu ada tempat makanan juga Nah ini pet shop ya Yang dari Mungkin kayaknya alam sutra PDHB juga PDHB punya juga Mereka ini disediain makanan Disediain minuman Untuk kucing-kucing Sekitar sini ya Sekitar jalanan juga Dan kita lihat lagi ya Di lorong ini Ada lagi Satu lagi Ini udah lama banget Saya pengen Ini ya Pengen ambil Si ya Gak apa-apa Nah ini Disini juga ada pet shop Mereka kasih makan juga Kucing-kucing jalanan Anjing Mungkin juga anjing-anjing liar Di sekitar sini ya Nanti sebentar Nah ini belum begitu sore Dan juga hujan Jadi Gak begitu Gak begitu banyak ini kucing Tapi sore Biasanya banyak sekali Kucing-kucing disini Untuk Makan ya Mereka dikasih makan Loh mana dia Pet shopnya Kayaknya tutup deh Apa ini tutup Oh ini dia Nah itu udah Ada kucing-kucing Pada nunggu makan Disana Ya kan Nah Ini mereka dikasih makan Saya gak tau ini pet shop Tahu bukannya Nah itu Mereka dapet makanan Semua disini Karena orang-orang disini Mungkin Ramah lingkungan ya Ramah terhadap Hewan-hewan liar juga Jadi mereka juga Kasih makan Tuh Ada satu pet shop Nah Ya dikasih makan juga Ya selain feeding ya Jadi Kita bisa Seperti itu ya Di pinggir-pinggir ruko Itu kita bisa sediain makanan Andai kita punya Punya toko Nah ini dia pet shopnya Nah ini dia pet shopnya Ya Jadi dia juga Menyediakan Di pinggir-pinggir Nah itu seperti itu Bungkus-bungkus ya Itu Nah Hehehe Nucingnya Nah ini Ya tempat-tempat makan Seperti ini Oh ini bukan Ya benar Menyediakan tempat-tempat makan Seperti itu Jadi selain feeding Street feeding ya Kita juga Kalau punya toko Bisa Taruh aja Di depan-depan Di depan-depan toko ya Asal jangan Yang banyak parkir kendaraan Seperti ini Jangan terlalu Dekat parkir kendaraan Gitu Karena Saya juga punya pengalaman Bahwa Waktu itu Taruh di depan Padahal Di pinggir pintu Tapi Kucing-kucing itu Pada Nongkrong Di sana Gitu Nongkrong di sana Malah jadi Celaka Nah itu Nah kalau Nggak punya toko Kita bisa Taruh di depan-depan Rumah aja Nah seperti ini ya Ini ada garong Minta makan Bukan Bukan dulu Nunggu bentar Nah Jangan masuk Ada anjing Hei sini 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 garong Sini 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 Ini disini pun Saya sediakan Apa namanya Makanan Kering Jadi Siapapun yang Lewat sini Bisa Kasih makan Cucingnya Cucing yang masuk Seperti itu Nah yuk sini Sini Naik sini Ntar makanannya Dimakan Tikus Saya Naik Garong ini Tiap hari Datang Minta makan Ini kebetulan Tempat saya Ini ada Lorong Juga Ada Lorong Tapi Paket-paket Cuma Sedikit Biasa Saya Ada Saya Kasih makan Di depan Gerbang Itu Tapi Karena Saya Taruh Di depan Gerbang Itu Makanan Tapi Karena Di sana Banyak Parkir Parkir Ya Banyak Parkir Mobil Karena Di korupanya Langsung Langsung Dengan Makan Parkir Itu Nah Seperti itu Kita Lihat Nah Seperti itu Jadi Kucing-kucing Yang Mau makan Masuk Kedalem Jadi Mereka Lebih aman Bang おい Entengweit Nikt 31 Tengah 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 Terima kasih telah menonton